Pada video kali ini, Hazawul 07 akan kasih tau kamu lagi tentang sebuah aplikasi yang bisa digunakan buat terjemahkan layar ya. Nah, aplikasi yang satu ini bisa dengan cepat dan akurat menerjemahkan layar kalian tanpa harus salin teks. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Contohnya, kalau kalian bermain game dan bahasa game tersebut tidak bisa diubah ke bahasa Indonesia. Begitu juga kalau kalian baca komik dalam bahasa asing, mau bahasa Cina, bahasa Korea, ataupun bahasa Jepang, kalian bisa manfaatkan aplikasi ini nantinya. Oke, kita langsung aja di sini saya akan tunjukkan aplikasinya. Dan ini bisa digunakan di Android maupun di iPhone ya. Buat pengguna Android, kalian silakan nanti cari aja aplikasinya di Google Play Store atau bisa langsung klik link yang saya tautkan di deskripsi. Buat pengguna iPhone, kalian boleh cari aplikasinya di App Store mungkin ya. Oke, di sini kita langsung aja lihat aplikasi yang akan kita gunakan. Silakan masuk ke kolom pencarian Play Store atau App Store, kamu ketik Bubble Screen Translate. Nah, ini dia. Untuk aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi yang ini, di urutan yang nomor 2 ini ya. Dan untuk tampilannya, ini sudah saya install. Kita lihat tampilan di dalamnya seperti ini ya. Jadi, di sini tugas kalian hanya satu untuk men-setting aplikasi ini ya. Misalnya kalau kalian baca artikel. Artikel itu kalian lihat dalam bahasa Jepang ya. Kalian cukup setting ini ke bahasa Jepang. Atau begitu juga kalau bahasa Inggris, kalian cukup setting ke bahasa Inggris ya. Selebihnya, nggak perlu lagi ada settingan yang lainnya. Hanya itu aja. Hanya kalian menentukan bahasa bawaan dari objek yang ingin kalian terjemahkan. Dan setelah itu, kalian harus aktifkan aplikasinya. Caranya di sini tinggal klik aja tombol awal ini ya. Nah, seperti ini cara kerjanya. Muncul opsi seperti perekam layar ya. Jadi, kita klik mulai sekarang. Nanti muncul bubble seperti ini. Ini yang saya gerakin ini. Kelihatan ya. Dan kita akan lihat bagaimana cara aplikasi ini bekerja. Nah, untuk melihat cara kerjanya, saya tidak akan gunakan di HP ini ya. Kita akan gunakan 2 HP. Supaya videonya itu nggak terhenti ya. Oke, langsung aja ya. Ini kita langsung gunakan kamera aja. Nah, oke guys. Jadi, sekarang kita akan langsung praktekin bagaimana cara menggunakan aplikasi bubble screen translate di HP-nya ya. Nah, jadi ini ketika tadi kita tekan atau kita klik tadi tombol awal. Terus kalau kita kembali ke layar utama, itu bakalan muncul bubble seperti ini ya. Nah, ini yang saya gerakin ini. Dan saya sudah sediakan sebuah artikel buat sampel atau contoh untuk melihat bagaimana cara kerja aplikasi ini. Nah, ini dia. Coba perhatikan, ini adalah artikel bahasa Inggris ya. Mungkin untuk beberapa orang, nggak tahu lah ya artinya ya. Karena nggak semua orang itu paham bahasa Inggris. Jadi, untuk cara terjemahnya sangat mudah. Kita tinggal klik aja seperti ini. Dan dia langsung muncul terjemahannya ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini aplikasinya. Gitu juga kalau kalian bermain game dalam bahasa asing, entah itu bahasa Cina, bahasa Inggris, atau bahasa apapun itu ya. Kalian tinggal klik aja. Terus, kalau kalian sudah selesai terjemahin, tinggal klik aja tombol kembali ya. Aduh, ini muncul iklan nih. Nah, tinggal klik aja tombol kembali seperti itu ya. Jadi, kurang lebih seperti itulah cara untuk menggunakan aplikasi Bubble Screen Translate. Coba komen di bawah kira-kira apa tanggapanmu tentang aplikasi ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa bantu like videonya. Supaya saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga buat yang belum subscribe. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa di video selanjutnya.